Intro Ada satu tempat makan terkenal di Jakarta Yang ternyata pake pesugihan Ini cerita gue dapet langsung dari karyawan disana Cerita ini dikirim oleh seorang perempuan Dan dia gak mau disebutin namanya Karena sampe sekarang dia masih kerja di tempat itu Tempat makan ini cukup terkenal Punya beberapa cabang di berbagai daerah Di luar Jakarta juga Di Jakarta cabangnya itu ada beberapa Kita sebut aja Nama yang ngirim ini adalah Aleta Aleta Ini udah kerja di tempat tersebut selama satu tahun Dan selama satu tahun itu Dia udah diputerin ketiga cabang Dan di ketiga cabang itu Itu ada sesuatu yang sama Yang berarti ini semuanya udah fix pake pesugihan Jadi ceritanya Semua karyawan baru itu pasti diajarin semuanya Mulai dari bersih-bersih Layanin tamu Beres-beres Dan sampe yang lain-lain lah Semua kaca di rumah makan tersebut itu harus bersih Tapi ada satu cermin Yang gak boleh dibersihin Ataupun dilap sama sekali Letak cermin ini adanya di ruang istirahat karyawan Jadinya pengunjung nih gak ada yang tau Yang tau cuma karyawan-karyawan disitu doang Cerminnya itu adalah cermin tua Dan di tiga cabang Ini selalu ada cermin yang bentuknya mirip Dan di ketiga cabang itu Cermin ini tuh sama sekali gak boleh dibersihin Padahal itu cermin udah kotor banget Udah mulai ada bintik-bintik yang keliatan Yaitu tua banget lah Aleta udah beberapa kali denger cerita Cerita mistis yang terjadi di tempat kerjanya Nah terutama yang berhubungan sama cermin ini Dan setelah Aleta kerja selama satu bulan Dia ngalamin sendiri Jadi saat itu Aleta ini dapat kerja shift 2 Nah kalau shift 2 ini dari sore sampai malam Sekitar jam 8 malam Aleta ini nyempetin diri buat ke ruangan istirahat Dia pengen istirahat sebentar Minum sekaligus Pengen ngecek HPnya buat bales chat dari orang tuanya Di ruangan itu Aleta cuma sendirian Dia itu kan ngadep sini ya misalnya Nah di sebelah kanannya itu Itu cerminnya disitu Pada saat itu Aleta ini dirinya agak nyerong Jadinya dia itu masih bisa ngelihat Cermin ini dengan ujung matanya Dia pas lagi mainin handphone Dia itu ngerasa kok di ujung matanya dia Itu di dalam cermin Di belakangnya si Aleta Itu kayak ada orang lain yang berdiri Aleta ini nengoklah ke cermin itu Dan ternyata bener Aleta itu ngelihat di cermin tersebut Di belakangnya Aleta itu Ada satu sosok pocong yang berdiri disitu Tubuh Aleta itu bener-bener kaku Dia itu gak bisa ngapa-ngapain Soalnya kalau dia itu pengen kabur keluar ruangan Dia harus ngelewatin pocong yang ada di belakangnya Soalnya pintunya ada di belakang dia Pada saat itu Aleta itu kayak gak bisa mengalihkan pandangannya Dari ngelihat si kaca tersebut Dan beberapa saat kemudian Pocong tersebut melompat mendekati Aleta Pocong itu melompat-melompat Melompat ngelewatin Aleta di cermin Tapi disini Itu pocongnya gak ada Pocong itu lama-lama makin dekat ke cermin Dan ternyata pocong itu adanya di dalam cermin Pocong itu pun semakin mendekatkan dirinya ke arah cermin Dan lama-lama dia kelihatan mukanya Mukanya itu udah mulai menghitam dan sangat hancur Muka-muka yang udah membusuk gitu disitu Aleta itu baru sadar kalau Itu pocong bukan ada di belakangnya Yang berarti adalah di dalam cermin Dan disitu Aleta baru lari ke arah pintu keluar Dia pun langsung lari ke arah kitchen Sampai di kitchen dia ini langsung nangis-nangis Langsung dikerubungin sama temen-temennya Nanyain ada apa Aleta pun langsung ceritain semuanya Dan temen-temen disitu Yang gak aneh Karena emang kejadian-kejadian kayak gitu Itu udah sering setelah jam pekerjaan selesai Aleta ini diajak ngumpul sama temen-temennya Semua saling cerita Pokoknya temen-temen Aleta Itu pada ceritalah satu pengalaman mereka Dan yang paling seringnya Berhubungan dengan cermin tersebut Ada juga tuh temennya Aleta yang ngeliat sosok pocong Itu malam-malam Di area kitchen Dimana si pocong itu tuh kayak Lagi goyang-goyangin kepalanya ke arah peralatan dapur Dari cerita-cerita itu Banyak banget karyawan yang percaya Kalau rumah makan tersebut Itu pakai pesugihan Dan semua cabang tuh kayak gitu Soalnya di semua cabang juga Ada kejadian horornya masing-masing Kalian yang tahu tempat makannya diam aja Jangan sok-sokan nebak Daripada kalian nanti kena undang-undang ITI Dilaporin ke polisi terus di penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.